Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai variable dan tipe data pada dart. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai input dan output pada pertemuan kali ini, insya Allah kita lanjutkan mengenai lebih jauh, mengenai tipe data. Nah, pada dart itu ada tipe data yang berupa angka, yaitu ada integer, hexadecimal, dan decimal. Nah, ketika kita menggunakan tipe data angka ini, maka seperti telah disampaikan pada pertemuan lalu, bahwa misalnya nih, kita punya variable, kita punya variable namanya angka, sama dengan 1984. 1984, ya, atau kita tulis saja tahun deh, gitu ya, 1984. Maka, tahun ini tidak bisa. Kita misalnya masukkan dengan tipe data yang berbeda alias selain integer. Ya, seperti itu. Nah, misalnya saya masukkan tahun lahir. Misalnya kayak gitu. Kita coba jalanin ya. Main.art. Tuh, error ya. Type file string cannot be signed to variable type of int. Seperti itu. Nah, ini saya clear dulu. Itu tadi, bagaimana tipe data itu ketika dia pada saat dideklarasikan, itu sudah diberi nilai, maka dia sampai akhir tipe datanya ya tetap seperti itu, gitu. Kecuali, yang pernah saya sampaikan, tahun ini tidak usah diberi nilai dulu, maka dia dinamis. Oke. Kembali ke sini. Nah, selain tipe data integer, yang kita bisa juga tulis in, in seperti ini, ya, atau var juga boleh, ya, misalnya saya pakai in aja deh, gitu, ya. Nah, seperti itu. Kemudian, kita bisa juga untuk yang hexadecimal nih, misalnya gitu ya, var angka, gitu ya. Nah, itu, misalnya, 0, X, F, 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 2, E, E, 32. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh hexadecimal. Kemudian, kita bisa juga, buat, eh, variable, yang namanya, angka desimal, misalnya. misalnya, 2,75. Ya, seperti itu. Maka ini udah jadi, angka desimal. Kenapa? Karena dia ada, komanya. bagaimana nih, kalau misalnya kita, eh, tidak mendefinisi, apa namanya, kita pakai model yang seperti ini. Yaitu, kita dahului dengan, keyword tipe data. Maka, kita tinggal tulis aja, double. Dan, menariknya, ketika misalnya kita sudah tulis double, dan kita tidak tuliskan di sini, angka desimalnya, dia tetap akan menjadi double. Ya, contohnya di sini 2. Maka ini desimal dari 2,0. Dan dia, dia adalah double, ya. Bukan integer. Beda halnya, kalau misalnya kita, int, angka, angka lagi, misalnya, sama dengan 2. Nah, ini beda, ya. 2 yang di sini, itu desimal, dan 2 di sini adalah integer. Bilangan bulat. Seperti itu. Oke ya. Nah, kalau misalnya saya, eh, jalankan, ya, misalnya nih, saya print, saya print, angka desimal, d, simal, oke, seperti itu. Dan saya coba jalankan, dot, main.dot, maka dia akan munculnya, 2,0. Padahal di sini, tulisannya cuma 2. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah bagaimana, tipe data angka. kemudian, ada lagi tipe data string, bisa menggunakan tanda petik 1, atau tanda petik 2. Escape stringnya, dengan menggunakan tanda, eh, garis miring kebalik, ya, terbalik. Oke, kita cobain ya. Nah, misalnya di sini, saya langsung aja, print, ya, maka kita bisa gunakan tanda petik 1, atau tanda petik 2. ya, misalnya, nama saya, Shafi, seperti itu. Ya, nah, ini kan, misal kita, bukanya pakai ini, tanda petik 1, tutupnya juga pakai tanda petik 1. Ini kan rancu, ya, tanda petik 1, bukanya ada di sini, tutupnya ada di sini, tapi tengah-tengah ada tanda petik juga. Nah, gimana cara mensiasatinya, kita dengan menggunakan escape character, seperti ini. Nah, maka kalau seperti ini, kita sudah bisa nih, jalanin gitu ya. Oh, sorry. Ada yang kurang, ya, itu adalah tanda titik koma. Oke, kita jalanin lagi. Nah, ini, nama saya Shafi. Sekarang, kalau misalnya tanpa escape string, seperti ini, maka mestinya error. Ya, seperti itu. karena bingung dia. Nah, kalau seperti ini, sudah benar. Ya, nah, itu adalah bagaimana penggunaan string. Kemudian, menyisipkan nilai pada string, kita bisa dengan menggunakan simbol dollar. Gitu ya. Contoh, nama saya Shafi. IPK saya taat ini adalah dollar. Nah, kita pengen munculin ini, angka decimal. Maka, kita tulis aja nih, angka decimal. mal. Nah, seperti itu. Ya, nah, kemudian, saya clear ya. Kita coba jalanin. Oke, dot main dot dot 2. Nama saya Shafi. IPK saya saat ini adalah 2,0. Jadi, begitu. Gampang sekali untuk kita memunculkan, isi dari variable, di dalam suatu string. Ya, gampang sekali. Nah, teknik inilah yang kemudian disebut sebagai string interpolation. Oke, contohnya adalah seperti ini. Void, var, negara, Indonesia, string ya. Var umur 57. Kemudian, kita ingin munculkan kedua variable itu dalam suatu string. Kita bisa gunakan saat ini, dollar negara sudah berumur, dollar umur tahun. Seperti itu. Kemudian, bisa juga kita menyisipkan string dengan row string, yang akan mengabaikan string interpolation. Caranya dengan menyisipkan karakter R sebelum tanda petik 1 atau petik 2 pada print. Contohnya adalah, ya, kalau misalnya kita lihat, ini ada escape string garis miring. Kemudian, kita ingin buat dia row, ya, atau murni, gitu ya. Tidak kecampur sama yang lain-lain, seperti itu. Ya, maka kita bisa dengan menggunakan R. Ya, R supaya dia menjadi row. Seperti itu. Ya, menyisipkannya adalah, dengan menyisipkannya sebelum tanda petik. Misalnya seperti ini. Ya, angka, huruf R, satu. Oke. Kemudian, mestinya dia akan mengabaikan tanda escape character dan seterusnya. Kita coba dulu jalan, ya. Mestinya error-nya. Error, ya. Jadi, misalnya ini kita mesti tanda petiknya satu saja. Kita coba dulu, ya. Kita coba lagi. Nah, nama saya Shafi'i. Pekat saya saat ini. Nah, ini bisa dilihat. Ya, dolar angka desimalnya tidak terganti dengan isi variable 2. Isi variable angka desimal, yaitu 2,0. Kenapa? Karena disini sudah di, row, dimurnikan. Ya, jadi dia tidak menerima, ya tadi, ya, yang diistilahkan dengan, string interpolation. Ya, jadi string interpolation-nya akan diabaikan oleh, si, print. Oke. Nah, itu tadi adalah row string. kemudian, kita juga punya tipe data yang namanya bolean. Jadi, bolean itu cuma menerima true atau false saja. Ya, dan itu sudah saya singgung pada video sebelumnya. Ya, nah, demikianlah pembahasan kita. Ya, jadi ada beberapa bagian pembahasan mengenai, variable dan tipe data pada dart. Ya, dan insya Allah, kita lanjut di video berikutnya. kita insya Allah akan membahas mengenai operator, kemudian insya Allah juga ada pembahasan-pembahasan lainnya yang tidak kalah menariknya. Oke, stay tune di kuliah Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.